Oke beri aki ini Beri aki lagi ada di jalan raya pasir salam ini ya Merupakan salah satu jalan tertinggi yang berada di Wilayah Sukabumi ya Mudah-mudahan hari ini kita semua ke dalam jualan raya Di jalan raya pasir salam ya Dan jalan raya pasir salam ini merupakan Salah satu jalan tertinggi yang berada di Daerah Sukabumi ya Apa namanya Penamakan guhung gede ya Sangat jelas banget dari sini ya Ini ada ninja Nah ini seperti ini ya jalannya Ini ke depan sana ya Itu menuju arah Sukabumi ya Nah ini kalau ke sebelah kanan aki ini Itu menuju wilayah Pajampangan ya Tepatnya Itu wilayah Apa namanya Opiropaya, Sagaranten ya Cidolok, Cikalbulat ya Bahkan ini sampai juga ke daerah Cipangbulat Dan tidak jauh dari Apa namanya Dari lokasi ini ya Itu Di depan sana itu Paling ya dari sini Sekitar 1 km ya Itu ada Salah satu wisata alam ya Yaitu goa Apa namanya Bunyayu ya Dan disini Apa namanya Jalan Raya Pasir Salam ini ya Tepatnya ini di Wilayahnya Lindung ya Dan ini ke atasnya merupakan Apa namanya Puncak bukitnya ini ya Kalau disini istilahnya pasir ya Pasir Salam Mungkin disana ada Apa namanya Kalau salah satu Penawisata juga Mungkin di atas Tempat bermain ya Dan kabarnya Kata si Bapak Yang punya warna di depan ini Disana itu ada Apa namanya Ada kuda ya Dan kuda-kuda itu Bisa kita naiki ya Nah ini sebelah Ini ke sebelah timur ya Dan merupakan Perbukitan Nah Nah dan kita putar terus ya Ke arah Apa namanya Penampakan gunung gede ya Nah disana itu Merupakan gunung gede Itu di atas Nah itu guncak gunung gede Nah Nah ini sebelah sini Yang kecil ini ya Guncak pangerangonya itu ya Tuh dari sini Sangat jelas sekali Dan memang cuaca Kali ini Walaupun cerah ya Sangat cantik sekali Keliatannya dari sini Dan disana juga ada penampakan Gunung Gunung salah Kalau tidak salah Itu di depan sana Malaga sedikit Lupakan ya Dan di bawah juga ada percawahan Nah Kalau kalian tadi ke atas ya Untuk ke sebelah Ditambil ke sebelah Kepala gunungan ya mungkin kalau dari ambil apa namanya gambir ratanya dari sini hampir kelihatannya hampir hampir sejajar ya kalau dilihat sekilas ya terus ini di depan cantik banget itu pemandangannya wih tapi memang di apa namanya di jalan pasir salam ini ya banyak bubuk-bubuk seperti ini tuh sayangnya sebenarnya kalau misalnya ada tetap kelola yang bagus ya dari sini bisa apa namanya kita bisa menikmati suasana alam ya di pemandangan yang sangat cantik sekali ya dan mungkin ini bisa dinikmati pagi dan apa namanya eh sore hari ya itu merupakan genung-genungnya sangat jelas banget ya Wow luar biasa ya orang-orang ini ada di bawah ini merupakan pembukitan kayak sepanjang nanti Hai agar ini Haki jalannya ke seberapa Hai barat ya setelah baratnya sedikit ya Nah, kita ambil lagi view-nya dari sini ya Oh, kita putar lagi Sangat cantik sekali memang Itu penampakan gunung gedenya Nah, kita putar terus ke sebelah timurnya Wadan matahari itu ada di seberang di timur sana itu Wadan masih belum begitu tinggi ya, karena ini masih pagi Sekitar jam tujuan ya Ini merupakan bukit tertingginya ini tuh Puncak tertingginya ini ya di sini ya Dan di atas jalan juga ada Apa namanya Ada kelihatan ada bangunan ya Kita putar terus ke sebelah barat Memang ya Memang ya Ada kelihatan di sini banyak Apa namanya Banyak tubuh-tubuh seperti ini nih Yang merupakan warung-warung ya Nah, mungkin Untuk sore hari ya, kalau dari sini ya Kita bisa lihat Terus sanjek juga di sebelah barat sana Dan ini merupakan jalannya ini tuh Dan dulu jalan ini ya sempat viral juga ya di radio sosial Dan banyak yang menyebutnya kalau jalan ini tuh Bahkan jalan apa namanya Jalan menuju kayangan ya Memang ya Kalau manusia itu ada-ada aja ya Menamai apa namanya Mungkin yang menyamatan Istilahnya dengan Jalan yang berada di kayangan ya Kayangan itu di mana adanya ya Dan ini merupakan jalan yang Puncak tertingginya di sana Dan katanya tadi Kata yang di ngelangin tadi ya Nah itu Memerupakan warna misalnya juga di atas Jadi berbuka memang Kita katanya tadi bukain yang tujuh Dan ini tiket masuknya Tadi Hakil udah nanya ya Sama yang punya warung disana Yang Masa-mama yang punya warung ya Katanya tiket masuknya dari sini 5 ribu katanya ke atas Mungkin kalau Memakai fasilitasnya lain Di atas ya Bayar lagi katanya Seperti naik muda Tapi penasaran juga Akhirnya nih Kalau muda bukang Mungkin Siapa masuk ke sana ya Kayaknya kesepelah Kesepelah selatan juga Dari puncak tertingginya itu Masih 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 bisa melihat view juga ya Karena kesananya juga itu Merupakan Datar rendahnya ya Oke kita kembali lagi Atau makan yang aku pertama review ya Jadi ke depan sana Merupakan Jalan Apa namanya utama Menuju Papuri ya Bo Miringan Miringan Nah kita balik lagi Itu di sana Gak bosan-bosan Kalau melihat Apa namanya Kemandangan Pegunungan ya Apalagi ya Kita Apa namanya Kalau misalnya Keback run kita Tadinya seorang pendaki ya Itu akan Kalau merasa kita Apa namanya Berada di puncaknya aja Di sana ya Semakin jelas ya Apa namanya Puncaknya ya Semakin jelas sekali Taman Nasional Gunung Gede itu Ada dua Ada dua gunung ya Dan yang satu Merupakan Gunung Gede Yang satu lagi Merupakan Jumung Pangerango Sudah kita Kita betul lagi Tuh Ketempat semula Kita di Review ya Memang ya Yang lewat Apa namanya Yang lewat jalan ini Itu sangat Ramai sekali Dan Karena ini Jalan utama ya Yang suka bumi Atau pun Para suka bumi Sudah Untuk Mudar dan Sedikit Mungkin Sebentar lagi Akan menghilang ya tapi memang penampakan gunung dunia ya itu sangat jelas sekali ya hai 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 sebelah kanan ya seperti itu yang kecil ini merupakan puncak panerawo ya kita lihat lagi dari sini sangat jelas sekali itu sekarang sudah mulai terbuka itu merupakan gunung salak itu ya Taman apa namanya nasional gunung salak ya dan juga dari sini biasanya itu terlihat ya penampakan kalau tidak salah gunung parang juga dari sini ya gunung karang ya kalau tidak salah gunung karang kan di gelang tanah itu sangat jelas sekali dari sini ya Hai ya memang saya nggak disayangkan ya dari sini jadi kita tidak begitu menguasa ya banyak apa namanya dulu karena banyak ngurung-ngurung kecil seperti ini ya ini hanya ruang kecil hanya ruang kecil untuk apa namanya melihat ya melihat Tio di depan sana ya mungkin ini kalau misalnya dikelola ini ya ya caranya gimana gitu ya biarnya kelihatan kumuh ya kelihatan yang baik kelihatan yang baik ya gimana apa namanya biar itu apa namanya untuk menarik peminat ya kalau misalnya minum kaki ini ya minum kaki ini ya itu biasanya kalau orang hanya sepedal lewat istirahat minum kopi itu jalan lagi ya jadi ya setidaknya lagi keluar lah jalan lagi layaknya wisata alam jadi selain apa namanya menikmati alam juga ada ada tempat yang asik ya buat apa namanya buat buat ngopi ngopi ataupun buat bercengkrama ya dengan keluarga ataupun teman ataupun kerabat ya ini sebenarnya lahannya masih luas sekali ini tuh masih ya istilahnya masih bisa dikelola ya ini gimana caranya ditata dengan rakyat ya apa namanya warung-warungnya ini biar tidak kelihatan kumuh gitu biar tidak ada pinggir jalan juga kalau bisa kan gitu oke merayakan semuanya ini karena ini udah siang ya udah ada yang masih siang mungkin ya apa namanya tapi kayaknya akhirnya masih petang juga ya semakin siang kayaknya semakin kelihatan pilunya di bawah itu tuh karena yang di bawah itu merupakan mungkin kalau dibilang apa namanya punggung naga itu yang di bawahnya itu tuh melintar ke sana ya merupakan perbukitan juban merupakan lembah juga ya memang yang paling tertingginya itu yabung gede ya oke ya para rakyat semuanya sekian dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati